Kita beralih ke informasi dalam negeri yaitu dari turnamen Piala Presiden 2015 di Pulau Dewata. Bali United melaju ke perempat final, usai menang 2-1 atas Persita Tangerang. Langkah serupa diikuti mitra kukar, pasca bermain imbang dengan Persija Jakarta. Laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali mempertemukan Bali United berhadapan dengan Persita Tangerang. Tim Serdadu Tridatu unggul lebih awal melalui tendangan bebas Inyoman Soekarja. Pada babak kedua Persita Tangerang yang tampil menyerang mampu menyamakan kedudukan 1-1. Bali United kembali memimpin melalui gol RB sekaligus memastikan kemenangan 2-1 tim Serdadu Tridatu atas Persita Tangerang. Hasil ini memastikan Bali United melaju ke babak perempat final dengan status juara grup. Pertandingan lanjutan di grup C malam hari mempertemukan mitra kukar versus Persija Jakarta. Laga sempat ditunda 7 menit saat babak kedua berjalan akibat lemparan kembang api supporter yang jatuh ke lapangan. Hingga laga berakhir skor imbang bertahan 0-0 bagi kedua tim. Hasil ini membawa mitra kukar mendampingi Bali United dari grup C lolos ke babak perempat final.